Intro Privy Triviata, Sendova Dobro, Kosnalova, namanya Friggy Krabs, The Honking Factory Oke Beralih potongan dari part 3 ke part 4 ya Lanjutannya ini Maaf dipotong sih Karena gue pengen tau lagi gitu Ya sengaja gak mau terlalu panjang gitu Soalnya pas dari part 3 itu sampai 40 menit makanya gue potong gitu Videonya yaudah Dan ini adegan dimana gue menangis Sialan memang Di part 4 ini ya Yolah check it out Ini dia Lemon Yaudah lanjut 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 Kong Min Kayaknya Kong Min Pinsen ya tadi Jatuh gitu Katanya gue kalah Oke Kong Min menang gitu Gelas Kong Min terjatuh dari tangannya dan aku segera bangkit berdiri Para pengawal langsung menghampiri dan menuduhkan tujuan ujung tomba Nya padaku Mundur Kalian semua mundur Siapapun yang mencoba mendekat kalian akan dihukum mati disini kan Saat ini juga Lalu ini apa Di charge dulu Laptop ini Aduh untung aja laptopnya Oke ini apa lanjutin Kong Min Pinsen Apa Tidak sadarkan diri lagi Laptop ini Oke Lanjutin ya Para pengawal bertukar pandang Kebingungan sambil melangkah mundur dengan hati-hati dan menurutkan tombaknya Kong Min terengang-engang menompang dirinya Dirinya sendiri dengan satu tangan di atas meja dan masih menunjuk ke papan catun dengan tangan lainnya Permainan belum berakhir Tapi aku tahu aku sudah kalah telah Aku tahu aku sudah kalah Tapi tidak masalah Kong Min Kumohon katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi Dia mengembuskan nafas panjang dan tertawa Sepertinya waktuku sudah tiba Apa sih Kong Min Jangan gitu Apaan ini Apaan ini Kong Min Melihat anggur yang tumpah ke bawah perlahan memudar Tiba-tiba aku ingat dia mengetahkan sesuatu tentang sisa satu pelaku Apa Apakah kamu mencoba bunuh diri Apa sih Tidak kamu salah Aku tidak ada niat untuk bunuh diri Minuman ini tidak beracun Tapi yang sebelumnya beracun Dua tawanan itu menyuap Pelahanku untuk melakukan ini Oh Kayak gitu Aku telah lengah dan tidak meneriksa anggurnya terlebih dahulu Mereka menukar kematian mereka dengan kematianku What? Dua nyawa untuk satu nyawa Sebuah pertukaran yang bagus untuk mereka Aku mulai mengerti alasan dia menjadi temperamental tadi Ternyata karena ingin menutupi hal ini Dia tahu itu beracun dari tegukan pertama dan mencoba menghentikanku Meminumnya dengan cara yang halus Tapi Arch Imperator dan Orser Queen telah tiada Disini semua adalah orang-orangmu Kenapa kamu tidak langsung kasih tahu saat kamu sadar terus sudah dilacuni Kalau kamu bilang sesuatu Mungkin masih ada kesempatan Kong Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Aku meminum anggur beracunnya dengan sukarela Karena apalagi yang tersisa untukku di dunia ini Saat aku menyakinkan diriku sendiri bahwa kamu lah orangnya Hmm? Kong Ming memalingkan kepalanya dan menengkankan kata-katanya Apa sih? Nampun Kong Ming Orang itu Zaman dahulu sekali saat aku masih seorang putri kerajaan berusia 12 tahun Aku kabur dari ibu kota Ibu kota Mun Embriya Dan mencoba untuk mengelamatkan kerajaan Embriya Dari selangan musuh sendirian Entah dari mana seseorang tidak akan dikenal Dimuncul dan mencoba segala macam cara untuk menolong dan melindungiku Aku masih ingat ikan bakar yang dia buat Kenapa bisa ada masakan seburuk itu? Aku menerima banyak bantuan Dan pamanku Jendral Durandal oleh Iron Fist Tapi kenapa aku malah berlahir seperti ini? Mungkin semua ini dimulai sejak orang itu meninggalkanku Aku ingat di tahun kekair saran 72 Aku pergi ke ruruntuhan seorang diri dan mengecek segel hudu Seperti dugaanku segelnya sudah mulai melemah Dan aku harus berada di sana untuk memperkuat segelnya Tapi di antara ruruntuhan itu Kenangan masa lalu merenyurwak dalam meninggalkanku Apa yang sedang Apa yang sedang orang itu lakukan saat ini Kapan takdir akan mempertemukan kami kembali Di masa depan yang seperti apa yang kami akan mempertemukan kembali Nih Omongan gue udah kayak gagu dikit lah Kenapa sih Komi? Terlihat pantulan cahaya di mata Komi Seperti bintang yang bersinar terang Aku mencoba menganalisa Nona Iron Fist yang sedang dalam tidur panjang Bagiku Nona Iron Fist adalah satu-satunya yang ditinggalkan Orang itu di dunia ini Kukira aku dapat mencahkan misterinya dan membuat formasi baru Tapi malah membawa Razalia dan Diria Kemudian kamu kesini Pada saat itu Mengirimmu kembali adalah untuk meluruskan yang salah Lagipula kamu bisa sampai disini bisa dibilang juga karena aku Selama tiga tahun terjebak di pulau terkecil Aku selalu memperhatikanmu dengan sesama Dan entah kenapa aku selalu melihat bayangan orang itu pada dirimu Orang itu Melihatnya semakin lemas aku segera mendorong meja catur Dan memegang Komi sebelum dia terjatuh Dia terbatuk-batuk dengan darah merembas keluar dari sudut bibir Apa sih Komi Sekarang aku akhirnya yakin Komi berusaha menggapai wajahku dengan tangannya yang berteran Kamu benar-benar adalah dirinya Meskipun hanya bersama selama seminggu singkat ini Tapi kamu sudah mengubat seluruh hidupku Mungkin dia salah satu Dia salah menggapai aku sebagai teman namanya Tapi pancaran matanya yang penuh keyakinan membuatku Mulai meragukan identitasku sendiri Oke gak ada ya Aku ingin mengatakan sesuatu Bertanya Sesuatu Tapi sesuatu yang kuat Bernama takdir Seperti menjengkam reherku Dan membuatku terdiam Apakah maksudmu Kita pernah bertemu sebelumnya Penampilanmu berbeda Tapi karakter asli seseorang tidak akan mudah berubah Mereka memanggilku Grand Siris Bukan tanpa alasan Aku selalu dapat melihat apa yang ada dibalik seseorang Sampai keingkai isi akhirnya Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya Tapi saat kamu bilang akan pergi Dirimu yang dulu Langsung tidak sadarkan diri Tapi saat dia terbangun Sudah tidak ada lagi ingatan apapun tentang diriku Asum siku entah bagaimana Kamu minjam tubuh seseorang dari dunia ini Satu-satunya yang dapat membudikan teori Itu adalah nona iron fish Tapi dia masih dalam tidur panjangnya Yang sudah berlangsung selama ribuan tahun Tesla Zero ya Aku selalu mengira kamu meninggalkannya Untuk suatu tujuan Jadi berulang kali Aku mempelajarinya strukturnya Dengan sedikit keberuntungan Aku menciptakan informasi yang kurang stabil Dari apa yang kita pelajari Saat menganalisis zona iron fish Kamu terbagi menjadi dua tubuh saat teleportasi Dan bersatu kembali setelah tiga tahun lamanya Kali ini kamu tiba tiga bulan lebih lama dari itu Dia terbatuk keras dan sedikit menggerakkan tubuhnya Seolah mencari posisi yang lebih nyaman Gak ada lagi Kalau nona iron fish sehebat Apa yang dikatakannya Mungkin dia tahu bagaimana Merupakan takdir bulan Dimana aku membalaskan dengan Rita Udah jangan bicarain itu dulu sih Hong Min Kamu selalu menyebutkan Nona iron fish Dimana dia sekarang Dia ada di kamar tidurku Dia selalu berada di sana dan tertidur lelah Kalau ada seseorang di dunia ini Yang bisa membangunkannya Orang itu adalah kamu Hah? Gue gitu? Semua ini terlalu berlebihan Aku masih proses apa yang baru saja aku dengar Kalau bukan karenamu Aku tidak akan tertarik dengan Teori luar biasa seperti ini Jadi aku yakin Bahwa kamu bisa melubah semua ini Dalam pelukaanku Hong Min Menggerakkan kekuatannya Yang terakhir Untuk menggangganku Sialan Sialan Cari nona iron fish Bangunkan dia Kamu pasti bisa menemukan cara Untuk memperaiki semuanya Selamatkan embrya Selamatkan Rita Dan selamatkan aku Kata-katamu Waktu itu Masih puternyanyi Yang dikeling aku Sampai jumpa di masa depan Karena itu Aku mohon bawa aku pergi Ke masa depan Dimana kita akan bertemu kembali Aku mohon Tuan pembunuh Aku makasih Aku makasih Di bawah lagu yang berbintang, di bawah lagu yang berusaha menceritakan kisah yang belum tuntas. Tiba-tiba yang mengingat sebuah legenda. Sebuah legenda yang mengatakan bintang-bintang itu sebenarnya adalah orang-orang dari dunia kita. Tiba-tiba kelujan awetan dari dunia. Sialan-sialan. Seseorang menggunakan rakit untuk menyeberangi awetan, tapi justru berakhir seperti di langit menjadi bintang bersih. Karena aku memeluk dirinya dan memanggilnya. Tapi hanya kelilingan itu sisa diri yang terasa di diri. Dirinya yang ada di depan mataku. Dirinya yang ada di bawah lagu. Keingatan tentang dirinya datang memanjiri pikiranku seperti ombak besar. Sepenuhnya menengelamkanku. Kumpulkan ingatan-ingatan lama. Aduh, kok gue sampe nagis ya ampun. Kombing, kombing. Aduh. Sialan-sialan. Ayolah, lanjutin. Ingatan dan realita bercampur aduk. Tidak bisa menggunakan SP. Aduh. Jadi harus. Ya ampun, jangan lagi sih. Iya, gatau mana kombing asli gitu. Sialan-sialan-sialan-sialan-sialan. Gantian. Aduh. Gantian. Ong Ming mana ini? Taruhan apa sih? Ah, gila. Gantian. Gantian. PEMBICARA. Gantian. Gantian. PEMBICARA. Di dalam kamar tidur Kong Min Ada sosok kecil yang sedang duduk Membelangkangi tirai Dia tertuduk pada telapak tangan Berisi raksasa Eh Dia tertuduk pada telapak tangan besi raksasa Dengan dua tangan Lainnya menumpang kumbungnya Agar dia tidak jatuh Tapi kepalanya masih tertunduk lemes Non-iron fish Tesla ya bener Tesla Zero Aku melihat keseliling Keseliling ruangan Dan ternyata ada pemandangan yang berbeda Pada bagian depan Dan berlangi tirai itu Di depan tirai semuanya rapi Tapi dibaliknya Ada banyak tumpukan batu buku-buku Yang berantakan Kong Ming pasti sudah Menghabiskan jumat jutaan Malam Duduk membelangkangi Non-iron fish Gila sih Gue gak ada tisu Soalnya ini gue pake baju Aduh Ini Kong Ming Yang mulia Grand Series hidup Abadi Dia akan segera Kembali bersama kita Suara datang dari Luar jendela Aku kira Aku ketahuan Dan seketika itu juga Aku langsung menunduk Ke bawah Cepat temukan Orang yang minum Bersama Grand Series tadi Siapa Siapa Aku memandangi Non-iron fish Pertanyaan itu muncul lagi Di benakmu Kenapa aku bisa ada disini Kapan aku Pernah bertemu Kong Ming Sebelumnya Kenapa Kenapa aku mau Melakukan hal ini Untuknya Pertanyaan-pertanyaan itu Menjadi satu pertanyaan Paling penting Sebenarnya Siapa aku Dari Semua pertanyaan itu Aku hanya tahu Satu jawaban Dari pertanyaan itu Aku adalah kapten Aku mengapai Kemesin kecil itu Aduh Saat tanganku menyentuhnya Arus listrik bangkit Di sekitarnya Dan seakan menyentuh jariku Rasa sakit yang hebat Membukun langsung Menarik tanganku Perifikasi selesai Membuat ulang Tesla Zero Keringatan Aktivasi gagal Masuk mode Daya rendah Apa yang muncul Dalam pandanganku Membuatku terdicengkang Aktivasi gagal Tapi kamu berbicara Sepertinya Nama aslinya adalah Tesla Zero Non-iron fish Pasti Hanya nama panggilan saja Aku menarapinya Kembali Tiga tangan abu-abu Setengah Terbuka Munculnya Aliran listrik Dari telinga Kelincinya Dilihat bagaimanapun Tidak mungkin Dia dari error ini Mode daya Renda diaktifkan Mode bicara Dimatikan Aku mendengar Suara keluar Dari dalam Non-iron fish Dengan jelas Kali ini Mungkin itu Hanya suara dari sistem Non-iron fish Aku adalah kapten Kong Ming Mengirimku Kesini Sudahlah Jangan bicara Yang komin Sialan Mode daya Renda diaktifkan Mode bicara Dari Aduh Dia mengatakan Kamu bisa mengulang Sejarah Dimana Rita Tewas Mengenaskan Dan dia Tidak harus Memilih Untuk membalaskan Denam Atas kematiannya Lagi-lagi Rita Telah diadak Begitu juga Dengan Kong Ming Ya ampun Ya ampun Aku bicara Takaruan Aku tidak tahu Harus bicara apa Tapi aku merasa Aku merasa Harus Bicara sesuatu Non-iron fish Bagaimana Aku bisa Mengembalikan Kembali Dua orang Dari kematian Kalau kamu tahu Mohon Bantulah aku Seandainya Rita yang merupakan Semangat hidup Kong Ming Masih ada Dia tidak akan Kata kunci terdeteksi Menganalisis Selesai Menunggu Pengisian energi Untuk memulai transfer Transfer? Apakah Merujuk ke waktu Sebelum kematian Rita Ataukah Aku tidak tahu Dan Tidak bisa mengaturnya Lebih baik Kunci saja Oke Oke Nanti 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 Captor baru Nanti ya Aduh Gila Gila Aduh Gila 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 Bisa sampai nangis Gua Ampun Ampun Komming Komming Gila 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 Ya udah Berarti Part 4 Selesai Aduh Tadi itu Lanjutannya Sengaja Balik Video Potongin Jadi Tadi Yang ini Tadinya Gue Kepencet Jadi Tak potong Videonya Kepencet Guanya Karena Lanjutannya Komming Itu Pingsan Aduh Aduh Ya udah Berarti Next Ini aja Kalau Udah Buka Storynya Gitu Nanti Ya udah Baik Sampai sini Dulu Das Pidari Kep Victory Dulu Kep Dulu Dulu Sampai Dulu